Tiga mutiara mustika jilid sepuluh. Ketika itu imam tua ini sedang hendak menuju ke loteng di belakang istana itu untuk menemui angkoh, tiba-tiba ia mendengar suara riuh tindakan kaki yang tergesa-gesa sedang turun dari loteng, tindakan itu membawa gaya yang ngenteng, ia dapat memberdakan orang yang datang ini pasti seorang ahli silat. Waktu kemudian ia memandang, ia lihat yang turun adalah seorang imam muda, maka ia menjadi heran, maka sengaja ia menubruk padanya dan segera pula ia dapat menjajal bahwa imam muda ini agak mencurigakan. Dalam pada itu, setelah angkoh menggelundungkan diri keluar istana tadi, sekonyong-konyong kim najiu yang lihai dari hianhang pun sudah memapaki padanya, ia berpikir hendak mencabut belatinya, namun sudah terlambat, terpaksa ia merogoh sekenanya beberapa biji pelor besinya terus ia sambitkan ke arah imam tua itu. Mendengar sambaran angin, hianhang mementang tangannya terus menyambut datangnya pelor. Bagus, kiranya yang biasa menyambit dengan pelor besi adalah kau, kali ini jangan harap kau bisa lolos, serunya dengan tertawanya. Dalam pada itu, hangkoh sudah sempat mencabut belatinya, segera ia melangkah maju dengan gerakan muakoh chin yok atau si nona menyuguh minuman, segera ia menikam. Bagaimanapun, memang hianhang mempunyai kepandaian sudah jauh lebih masak daripada hangkoh, dengan sedikit mengegos ke samping, berbareng lagi menuju ke muka si pemuda, karena itu pandangan matanya menjadi terhalang. Sementara itu, si imam merangkap dua jarinya terus menotok dengan tipu yap tetung hoa atau mencuri bunga dari bawah daun, secepat kilatia menotok ke pundak hangkoh. Gerak tipu itu adalah ilmu totokan yang liai dari Kim Najiu yang mempunyai 72 jurus gerakan, karena tidak sempat menghindar lagi, segera hun bun hia bik pundak hangkoh. Terkena totokan hianhang hingga seketika ia roboh tersungkur tanpa bisa berkutik. Saat itu juga, dari luar istana masuk pula dua orang yang bukan lain adalah jagoan-jagoan dari kerajaan pada malam itu, yakni Tui Hun Ji Uen Ji O Jun dan Sio Song Sin Linggo. Tad kala mereka nampak hianhang dapat menotok roboh seorang yang menyamar sebagai imam, segera mereka dapat mengenali sebagai bocah yang tempoh hari keperguk bersama Giyok bin Ji A.O.H.O.U. Maka lekas mereka berkatakan pada hianhang, totiang, orang ini ialah pembunuh Kui Tai Jin, kita justru sedang mencari dia, kali ini betul-betul ia sendiri yang telah menghantar jiwanya, mendengar penuturan itu, diam-diam hianhang berpikir, Kebetulan juga, dahulu ketika aku mengawal PHW ETJU, mutiara mestika itu telah kena digondolari oleh bocah ini di hutan TJO, kini justru ia terjatuh di tanganku, maka boleh dikata aku yang lagi mujur, mana mungkin aku menyerahkan dia pada kalian berdua untuk digiring ke kota reja buat menerima pahala Begitulah segera hianhang mengatur tipunya, ia hendak merebut kembali mutiara mestika yang pernah digondolari oleh hangko dulu Maka ia tidak bersedia menyerahkan pemuda itu kepada M.J.O.Jun dan Linggo berdua, tetapi ia kualir juga apabila angkoh melihat hangko, pemuda ini bisa dipaksa menyerahkan mutiaranya itu Chuan Chuan Bayangkara tidak usah khawatir, orang ini menyamar sebagai imam dalam istana ini, Tintu harus menyerahkan dia pada hian Tian Sute untuk diperiksa buat mengetahui kera bagaimana ia bisa menyelunduk masuk ke dalam dan apakah masih ada begundalnya, sudah itu baru Diserahkan pada D.J.I.W. untuk digiring ke kota reja dan dihukum, aku kira di tangan kami tak mungkin ia bisa lolos dengan perkataannya itu Hian Hong secara samar-samar mengatakan bahwa dia yang menangkap, maka harus diperiksa dahulu baru bisa diserahkan pada mereka N.J.O.Jun dan Linggo cukup kenal kepandayan hianhong, maka mereka lantas menjawab baik Begitulah lantas, hianhong meringkus kaki tangan hangko terus siasret sendiri dan digusur ke dalam penjara, sudah itu baru ia naik ke loteng lagi buat menemui angkoh Melihat kedatangan hianhong, lekas angkoh menyambut padanya, kedua bayangkara itu pun setelah bertemu, mereka pun berdiri di samping Kabarnya toti yang tadi telah menangkap seorang yang menyamar sebagai tosu yang menjadi begundal Giyok bin Yaohau, entah orang ini bernama siapa dan kini berada di mana tanya angkoh Teng hangko yang belum lama merantau, tidak terkenal di kalangan Kangou, ia hanya dikenal sebagai seorang bocah yang pernah merampas mutiara mestika di hutan T.J.O. dahulu Belakangan setelah mengintai ke Cuihun Kiong malam-malam bersama Giyok bin Yaohau dan dengan pelor besinya telah melukai Cijin Ho, kesemuanya itu adalah perbuatannya seorang Siankoh, pintu sudah mengurung penjahat cilik itu dalam panjara bawah tanah, begitu sahut hianhong atas pertanyaan orang tadi Dulu orang yang merampas kereta di hutan T.J.O. tidak lain adalah dia ini, sayang ketika itu pintu datang terlambat hingga ia keburu bisa melarikan kereta Hanya dari I.E.J. didapat keterangan bahwa oleh kawan-kawannya ia diteriaki sebagai si Yau Kim Kong Beberapa hari yang lalu bersama perempuan terkutuk Bun Suwilei datang ke sini lagi, kedua Siwia, Cuan Bayangkara, ini malam itu telah bergebrak dengan mereka Tentu mereka mengetahui asal usulnya karena diri mereka disinggung, seketika Linggo menjadi tergagap Chai Hep pun tidak mengetahui siapa nama Jahanam ini, sahutnya pada akhirnya Hanya diketahui bahwa dia adalah anak murid dari Godipay, dan kali ini ikut Giyok bin J.A.O.H.O.U ke sini untuk membunuh Kui Taijin Mendapat penuturan itu, tiba-tiba Angkoh menjadi teringat pada waktu malam-malam ia mengintai ke mode J.I.T.J.I. di soatang dahulu Ia melihat seorang pemuda yang mirip dengan Teng Hang Kho, orang yang menyamar sebagai imam hari ini Kalau ia membayangkan pun rada mirip juga Maka lantas ia berkata pada N.J.O. Jun berdua, Jiwi silakan mengasuh saja Penjahat yang tertangkap itu baiklah besok boleh Jiwi giring kembali ke ibu kota Setelah itu N.J.O. Jun dan Linggo mengundurkan diri Kedatangan Totiang kali ini, siapakah yang hendak ditemui? Tanya Angkoh pada Hian Hang setelah tinggal mereka berdua Maka berceritalah Hian Hang mengenai perjanjiannya bertemu dengan Boan Leong Kiam Hek Boan Leong sendiri asalnya juga anak murid dari Kong Tong Pei Hanya belakangan ia masuk ke dalam Jing Iyong Hwa Hian Hang menambahkan lagi Sungguh aku tidak mengerti mengapa Chiang Kau begitu jeripadanya Kalau ia betul-betul berani berlawanan dengan Pek Lian Kau Tatkala itu ia bisa memohon ketujuh cincin dari tujuh gua Hong Tong untuk meringkusnya dan dihukum Bukankah itu lebih baik ujar Angkoh? Chiang Kau atau pejabat agama yang Angkoh sebut tadi adalah Tong Tian Q.T.J.U. dari Pek Lian Kau Waktu itu imam-imam dari Hong Tong Pei sudah bersekongkol dengan Pek Lian Kau Dalam pada itu tiba-tiba Hian Hang teringat sesuatu Sebelum aku menuju ke Hoasan sini, katanya pada Angkoh Diam-diam Chiang Kau memberitahu padaku bahwa ia orang tua dalam waktu singkat ini akan menyambangi para cincin di Hong Tong San Kalau Siang Kau keburu datang, dalam sebulan pun diminta menemuinya di sana kebetulan sekali kedatangan Chiang Kau Aku justru hendak melaporkan tentang kehilangan Tian Hau itu, sahut Angkoh dengan Girang Begitulah setelah mereka berdua mengobrol lagi, cuaca sudah mulai gelap, dengan alasan masih ada urusan lain Lantas Hian Hang memohon diri dan kemudian turun dari atas loteng Kembali mengenai diri Teng Hang Kau Setelah pemuda ini kena dibekuk oleh Hian Hong Ia dikurung pula ke dalam penjara Jalan darahnya yang tadinya tertotok, kini sudah lancar kembali Ketika membuka matanya, ia lihat kedua kakinya sudah dirantai orang Penjara ini adalah tempat yang sama seperti tempo hari ia dikurung Sejak Giyok bin Y.A.O.H.O.U berhasil menolong dirinya Karena takut peristiwa itu terulang pula Kali ini khusus dikirim dua orang penjaga untuk menjaga di luar pintu penjara Penjaga-penjaga ini adalah bawahan Tuihun J.U.N.J.O. Jun Mereka diperintahkan begitu ada orang hendak merampas tawanan Boleh seketika membereskan jiwa Hang Kau Dalam pada itu terdengar di luar kamar penjara ada suara percakapan orang yang pelahan Menyusul mana pintu jeruji besi dari kamar penjara itu dibuka oleh penjaga Kemudian, ada pula orang yang masuk ke dalam dan pintu penjara pun ditutup kembali Waktu Hang Kau mencoba memandang Ia lihat yang masuk ini adalah seorang kacung Kepalanya memakai ikat kain Pakainya ringkas Usianya masih di bawah dua puluhan Tampaknya ia seorang pekerja di dalam kulil itu Di dalam kamar penjara terlalu gelap karena api lentera yang remang-remang Sedang ikat kepala kacung itu diikat hingga hampir menutupi mukanya Oleh karenanya tak begitu jelas untuk melihat mukanya Hanya terlihat kacung ini menjinjing sebuah bakul barang Setelah sampai di depan Hang Kau lantas ia meletakkan bakulnya Sudah itu dengan membelakangi sinar lentera dengan metel Tanpa berkedip terus saja ia mengamat-amati Hang Kau Nampak kelakuan orang itu, Hang Kau pun tidak ambil pusing Tak ia duga mendadak kacung itu malah membuka suara lebih dahulu Apakah kau ini saudara si Yau Kim Kong? Laparkah perutmu tanyanya, suaranya halus lembut tetapi rada lemah Mengetahui orang tidak mengandung maksud jahat Maka Hang Kau pun lantas mengangguk-anggukan kepalanya sebagai jawaban Maka kacung itu lantas mengeluarkan beberapa macam penganan dan seceret wedang Saudara, inilah barang-barang yang ingin aku berikan padamu Katanya kemudian sambil menaruh barang-barang tadi ke lantai Kemudian ia menyambung, tadi mendengar logat suaramu Tampaknya kau seperti berasal dari daerah selatan Kengsei Kalau begitu mungkin kita adalah sekampung halaman Mendengar itu Hang Kau jadi tercengang sejenak Ia tidak menduga kera bagaimana bisa bertemu dengan orang sekampungnya Saudara juga orang dari daerah selatan Kang Sai tanyanya kurang percaya Ia berkata dalam logat kampung halamannya di daerah sekitar BWE Kang Ya, bahkan aku adalah orang dari Tjok Gechun Entah saudara asal dari kampung mana sahut kacung itu Diam-diam Hang Kau menjadi terkejut mendengar suara perkataan orang Ternyata sama logatnya dengan dia sendiri Lekas ia mencoba memandang orang lebih terang Namun kacung itu menunduk ke bawah buat menuangkan minumannya Mendadak Hang Kau mencium pula bawah wangi Hatinya jadi bertambah tidak mengerti Namun ia tidak berani menerangkan bahwa dirinya pun berasal dari kampung Chiyok Gechun Banyak terima kasih atas pelayanan saudara ini Sahutnya kemudian Aku adalah orang dari Tiang Singsi Sejak kecil sudah merantau di Kang Ong Hari ini aku tertangkap oleh Yan Hong Aku kira maksud baik saudara hanya akan sia-sia saja Seketika kacung itu ternyata tidak menjawab Ia hanya mengangsurkan makanan ke tangan Hang Kau Pemuda ini pun tidak menolak Lantas ia makan seadanya Kau tidak seharusnya bersama Giyok Bin Ye A.O.H.O.U kesini Buat mencari setori pada toa ya kami Kalau kau mau menerangkan asal usulmu Mungkin aku masih bisa mencarikan orang buat menolongmu Kacung itu berkata lagi Siapa yang mampu menolong aku keluar dari sini Ujar Hang Kau sambil menghela nafas Hian Hang menangkap aku Sebagai seorang tawanan kerajaan Kecuali kalau saudara suka membantu Mengirimkan kabar keluar bagiku Kau ingin aku mengirimkan kabar kemana Tanya kacung itu mendadak Kalau aku bisa melaksanakan Pasti akan aku lakukan Akan tetapi Hang Kau masih ragu-ragu Ia tidak lantas memberitahukan Sudah terlalu lama aku berada di sini Lekas kau katakan Sementara kacung itu mendesak pula Sejenak itu Hang Kau menjadi bingung dan ragu-ragu Dari mulurnya ia hanya mengatakan pelian M3 suku kata saja Tetapi mendadak ia sadar bahwa kacung ini agak mencurigakan Maka tidak ia teruskan perkataannya Namun si kacung pun tidak bertanya lebih lanjut Sudahlah, aku harus pergi dari sini Makanan ini ku tinggalkan untukmu saja Katanya, terus saja ia menjemput bakulnya dan hendak pergi Tadi aku lupa bertanya padamu Tiba-tiba ia menoleh pula sebelum pergi Di Chok Ge Chun ada seorang guru silat bernama Teng Ling Apakah saudara kenal dia terperanjat sekali Teng Hang Kau tak kalah mendadak Mendengar orang menyebut nama ayahnya Meski kedua kakinya terbelenggu Namun tubuhnya masih bisa bergerak Maka segera ia mencoba melompat naik Tiba-tiba dengan tipu pekhol yang siap atau bangau putih mengunjuk sayap Tangan kirinya menyambar ke atas kepala orang dengan cepat Ia bermaksud menyingkap ikat kepalanya Gerak tubuh Hang Kau cukup cepat Tak ia duga kera kacung itu berkelit jauh lebih cepat lagi Dengan sedikit berjongkok Dengan gampang saja ia menghindarkan serangan pemuda itu Siapa kau bentak Hang Kau Berbareng itu ia maju selangkah Meski kakinya terantai Sesudah itu dari samping ia mengirim Pukulan pula dengan sebelah telapak tangannya Dengan tipu serangannya yang mengandung kera kim naju atau kera mencekal dan menawan ini Ia menyambret dada kacung itu dengan gaya hun tiong de je u go at Atau menyang garambulan di antara awang-awang Namun kacung itu keburu mengegos ke samping Menyusul kemudian dengan baku yang ia pegang terus saja Diayunkan ke muka Hang Kau untuk menghalau serangannya Kemudian dengan cepat ia melompat ke dekat pintu kamar penjara Dasar manusia tak berbudi dan peratnya Kemudian sambil mendorong pintu penjara Terus saja ia melompat keluar Menyaksikan orang sudah pergi Baru Hang Kau sadar bahwa tentu yang menyamar sebagai kacung ini ialah angkoh Kalau melihat gerak tangannya tadi Terang ia bukan seorang kacung biasa saja Tampaknya angkoh ini pasti adalah peteng DJI adanya Hal ini sudah tidak usah diragukan lagi Begitulah dalam lamunannya tanpa terasa ia sudah terhidur Keadaan mana entah sudah lewat berapa lama lagi Ketika dalam tidurnya yang layap-layap itu Mendadak ia merasa seperti ada orang sedang menggoyang-goyang padanya Waktu ia membuka matanya Tertampaklah kacung tadi sedang mendekam di sampingnya Hang Kau menjadi gusar Tiba-tiba kakinya mendupak sambil menggertak Enyahlah kau akan tetapi belum sampai kakinya mengenai orang Cepat sekali dengan gerakan hopting kiwuli atau merbah di tanah es Mengharapkan ikan mas Orang itu berkelit pergi Berbareng tangan kanannya terus diulur maju lagi Segera ia sudah berhasil mencekal kaki Hang Kau Sedang sebelah tangannya yang lain ia mendekap mulut orang pula S-S-S-S-T Apakah sudah gila? Akulah yang ada di sini seru orang itu dengan suara tertahan Ketika Hang Kau menegasi Ternyata orang yang berhadapan dengan diakini ialah Buan Leong Kiam Hek Karena itu ia menjadi terperanjat Ia mengecek matanya Mengira dirinya masih dalam alam mimpi Dalam pada itu Buan Leong sudah menarik dirinya bangun Barulah ia mengetahui pula bahwa belenggu kakinya sudah sejak tadi terlepas Bagaimana Tai Hiap bisa mengetahui aku berada di sini? Tanya Hang Kau dengan cepat Buan Leong tidak lantas menjawab Sebaliknya ia menarik Hang Kau dan terus diajak berangkat Mari lekas kita pergi desaknya Kembali Hang Kau bertanya di mana adanya Bun Suile Dengan menarik dirinya Buan Leong membawanya kabur melalui jalanan di bawah tanah rahasia itu Dan berbareng di tengah jalan ia memberitahukan pengalamannya Bagaimana bisa masuk ke dalam penjara rahasia tersebut Kiranya sesudah Hang Kau berangkat Hal mana sangat menguatirkan Giyok bin Ye Aohau Bun Suile Setelah menunggu sepanjang hari Hang Kau masih tetap belum kembali juga Kemudian Buan Leong pun pergi keluar buat mencari berita Maka ia lebih-lebih merasa kualir dan gugup Akhirnya seorang diri ia meninggalkan Pek Lian M juga Sampai malam harinya Ketika Buan Leong kembali ke kuil itu dan tidak menemukan Bun Suile Maka taulah dia, pasti gadis itu telah pergi lagi ke Cuihun Kiong Buat berusaha menolong Teng Hang Kau Dengan Hian Hang bertiga saja Giyok bin Ye Aohau Bukan tandingan mereka Apalagi kini ditambah seorang angkoh Kepergiannya kini pasti banyak bahayanya Daripada selamatnya begitu ia berpikir Karena itu, segera juga ia berangkat malam-malam Sampai di Cuihun Kiong Lebih dulu ia pergi menghadap Cihun Chin Jin Imam tua ini menganggap orang terlalu suka ikut campur urusan lain Namun belakangan ia tidak tahan juga oleh permohonan Buan Leong yang sungguh-sungguh itu Akhirnya ia memberitahu juga jalanan rahasia di bawah tanah yang menuju ke kamar penjara itu Sesudah Buan Leong masuk ke dalam jalan di bawah tanah Pada suatu ruangan ia lihat ada seperangkat pakaian dan ikat kepala Serta sebuah bakul makanan Ia menduga tentu tinggalan petugas pengantar makanan Maka lantas ia menukar pakaiannya dengan pakaian yang sudah tersedia itu Dan menyamar sebagai seorang kacung Waktu berhadapan dengan penjaga Ia dikira angkoh yang datang kembali Maka tanpa susah-susah lagi segera penjaga membukakan pintu Tetapi pada kesempatan itu juga Buan Leong menotok roboh kedua penjaga itu Dan dengan leluasa ia bisa masuk ke dalam buat menolong angkoh Begitulah, sesudah angkoh mendapat tahu bahwa karena hendak menolong dirinya Maka tanpa menghiraukan bahaya Seorang diri Bun Sui Lei berkunjung ke Cuihun Kiong lagi Dan belum diketahui bagaimana keadaannya Segera hatinya menjadi khawatir dan tidak tenteram Sementara itu mereka sudah sampai di luar Buan Leong berniat membawa hangkoh terus hendak berangkat kembali Namun pemuda ini ternyata menolak Tidak, aku tidak bisa pergi begitu saja ujarnya Dengan tidak memikirkan bahaya aku datang menolongmu Sebentar lagi Hian Hang dan kawan-kawan pasti Akan mengejar kemari Apakah kau ingin jatuh ke tangan mereka pula Sahut Buan Leong mendongkol Aku bersedia tertangkap pula oleh Imam Tua Hian Hang itu Daripada aku harus membiarkan Bun Cecu jatuh ke dalam mulut Macan kata hangkoh lagi berkeras Kita belum tahu dengan pasti apakah dia telah datang ke Tuihun Kiong lagi Lebih baik kita kembali dahulu untuk memikirkan Keru yang paling baik ujar Buan Leong pula Tidak, sahut hangkoh tetap keras kepala Bun Cecu tentu telah datang ke sini lagi Ia tidak berhasil menolong aku Tentu banyak kemungkinan sudah jatuh di tangan Hian Hang Karena tak berdaya menginsyafkan pemuda ini Terpaksa Buan Leong menuruti keinginannya Berbareng mereka melompat naik ke atas istana rumah biara itu Mereka lihat gedung-gedung kompleks Tuihun Kiong itu berderet-deret penuh dengan ruangan dan kamar Tetapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara gemerincing beradunya senjata tajam yang berkumandang dari jauh Mendengar suara itu Buan Leong mengerti tentu ada orang sedang bertempur Dari suara getaran senjata yang berkumandang itu Dapat ia duga yang sedang bertarung itu pasti tergolong ahli semua Maka mereka berdua lantas menuju ke tempat datangnya suara tadi Bercerita tentang Angkoh Sesudah gadis ini menyaru sebagai kacung dalam rumah biara itu untuk memeriksa tawanan dalam kamar tahanan Ia mengetahui bahwa tawanan itu memang bukan lain ialah Teng Hang Kho Dengan perasaan bimbang dan penuh kemas gulan kemudian ia kembali ke kamarnya Di luar dugaannya, begitu ia menyingkap kerai untuk masuk ke kamar Tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat Segera ia dipapaki dengan sinar pedang yang menuju ke mukanya Kepandaian Angkoh memang tidak lemah Ketika mendadak nampak pedang muslu menyerang padanya Segera juga ia merobohkan diri ke belakang dan dengan sekali berjumpalitan berbareng ia melolos keluar juga pedangnya Kemudian setelah ia mengetahui bahwa yang menyerang mendadak padanya itu bukan lain ialah Giyok bin Y.A.O.H.O.U Bun Suwile Keruan saja ia menjadi murka Sementara itu setelah tusukannya tadi luput Segera Giyok bin Y.A.O.H.O.U mundur ke belakang Perempuan siluman, perempuan tak tahu malu Lekas kau katakan, dimanakah sembunyikan suamiku Teng Hang Kho dan peratnya kemudian dengan menuding Angkoh Dengan kata-katanya ini memang Bun Suwile telah membuat gusar Angkoh Memangnya ia sudah mengetahui dari cerita Hang Kho bahwa Pekeng DJI sejak kecil sudah dipertunangkan dengannya Oleh sebab itu sengaja di hadapan Angkoh ia menyebut Hang Kho sebagai suaminya Dengan begitu ia ingin mengetahui reaksi Angkoh Apakah gadis ini Pekeng DJI adanya? Pancingannya ini ternyata berhasil Karena mendadak Angkoh makin murka hingga matanya mendelik dan alisnya berdiri Perempuan Jahanam tak punya muka Siapa yang menyembunyikan gendakmu? Nonamu hanya menangkap seorang penjahat cilik bernama Xiao Kim Kong Kalau kau mampu boleh kau membawanya pergi gertatnya sengit Namun Giyok bin Y.A.O.H.O.U pun tidak banyak bicara lagi Dengan sekali bergerak, pedangnya segera menyerang lagi Lihat senjata, perempuan siluman bentaknya juga Dengan cepat Angkoh melompat ke atas dengan gayawan kas yang jiu atau kera memanjat ke atas pohon Ia menghindarkan babatan itu dengan tipu Y.C.T.M.H atau setanda yang meronda ke laut Ia menangkis senjata orang pula Namun Bun Sui Lei sudah merubah serangannya pula Secara bertubi-tubi ia menghujani lawannya dengan berbagai tipu serangan Tetapi Angkoh tidak mengunjuk kelemahan Apalagi yang dialatih adalah Buket Yam Hoat yang terkenal Ia menjaga dirinya begitu rapat dan tiap-tiap gerak tipunya aneh tetapi hebat Karena berada di Goa Wamacan, lagi pula ingin bisa lekas memperoleh kemenangan Maka berulang-ulang Giyok bin Yao Ho mengeluarkan tipu-tipu serangan yang berbahaya dan membawa resiko Karenanya ciri-ciri dan kelemahannya ini dapat dipahami oleh Angkoh yang melayaninya dengan penuh semangat tetapi tenang Begitulah mereka bertarung dengan sengit, sesudah bergebrak hingga beberapa puluh jurus Ternyata masih belum nampak siapa yang bakal menjadi pecundang Lama-kelamaan Angkoh menjadi tidak sabar lagi Tiba-tiba ia merubah ilmu pedangnya Ia mengeluarkan ajaran perguruannya yang paling hebat Perempuan rendah, hari inilah tibalah ajalmu bentaknya sengit Menyusul mana ia merubah serangan dengan gerak cepat terus membacok Bun Suile yang memangnya sudah rada gugup karena sudah begitu lama masih belum sanggup mengatasi lawannya Kini kena dibikin marah oleh dampratan itu pula Segera ia melompat naik berbareng itu dari atas senjatanya terus menikam ke bawah Karena itu kedua senjata beradu dan sama-sama tergoncang pergi Sesudah itu kembali Bun Suile merangsak lagi Beruntun ia menyerang dua kali dengan tipu Giyok Li Cuan Ciam atau si gadis sayu menisik jarum Terus dengan gerak tipu Leong Ting Ti T.J.U. atau mengambil mutiara di atas kepala naga Ia mendesak Angkoh hingga terpaksa gadis ini harus main mundur terus Karena nafsunya untuk memperoleh kemenangan dengan cepat Kembali Bun Suile merangsak maju lagi dengan gaya T.J.U. T.J.U. atau T.J.U. mengejar T.J.U. C.U. Serangan ketiganya segera menyusul lagi Tidak ia duga bahwa Angkoh tadi sengaja mengalah dua serangan padanya Maksudnya tidak lain ialah sebagai pancingan belaka Ia sengaja memancing Bun Suile masuk ke suatu pojok yang tidak menguntungkan Setelah itu pada waktu tusukan ketiga Bun Suile tiba Segera ia sedikit berjongkok dan mengkerutkan tubuh Menyusul mana dengan gerak tubuh yang bagus dan secepat kilat Tiba-tiba sinar pedangnya berkelebat Tipu serangannya ini begitu cepat Lagi di luar perhitungan Bun Suile Karena sedikit terlambat saja Seketika itu juga sebelah tangannya sudah terkurung oleh senjata Angkoh Hingga mengucurkan darah Dengan sekali jeritan ngeri Segera ia jatuh terguling Pada saat lengan Bun Suile hampir terkurung tadi Tiba-tiba di luar ruangan itu ada bayangan orang berkelebat Bayangan yang tinggi besar itu secepat kilat Menerobos masuk melalui jendela dan terus memburu ke samping Angkoh Dengan maksud hendak menangkis serangannya tadi Tak tersangka gerak serangan Angkoh tadi begitu cepat Maka pada waktu pedang orang itu diangkat hendak menangkis Tau-tau sebelah tangan Giyok bin Yaohau sudah terkutung putus lebih dulu Menampak ada orang secara mendadak hendak menghalau serangannya tadi Lekas Angkoh mundur ke belakang Waktu ia menegasi Ternyata yang datang sekonyong-konyong ini bukan lain ialah Hangkoh Sementara itu terlihat Hangkoh melompat maju untuk memayang Giyok bin Yaohau yang tampak sudah sempoyongan Kenapakah kau teriak pemuda itu? Menyaksikan kerapatan hubungan kedua orang itu Mendadak timbul juga rasa cemburu Angkoh Ia menjadi kalap Ia menubruk maju lagi terus membabat dengan pedangnya Namun Hangkoh keburu mengegos ke samping sambil melindungi diri Giyok bin Yaohau Sedang pedangnya terus diangkat untuk menangkis Begitu kuat tenaganya hingga Angkoh tergetar mundur Ndji, tidak nyana kau telah berubah hingga seperti ini Kalau kau mendesak aku lagi Jangankah salahkan aku tak berbudi dan perat Hangkoh kepada Angkoh dengan muka muram Tetapi sinar matanya bengis Teng Hangkoh adalah anak murid dari Gobi Pei Walau lekangnya belum setara Hian Hang dan kawan-kawan Tetapi kiam hoatnya pun bukan kaum lemah lagi Karena gertakan orang tadi Sekejap itu Angkoh menjadi jari dan roman mukanya pun kemerah-merahan Sudah belasan tahun gadis ini berkecimpung di dalam pekelian kau Atau perkumpulan agama teratai putih ini Karena hubungannya itu, lambat laun wataknya sudah banyak berubah dan lupa akan asal-lusul dirinya Suka duka di masa anak-anak pun sudah ia lupakan Tetapi kini setelah kena digertak oleh Hangkoh tadi Tiba-tiba ia seperti dikempelang sekali Dalam hati kecilnya segera Timbul sedikit kenangannya pada masa dulu Sebenarnya ia mencintai Hangkoh Semenjak ia kenal apa artinya asmara itu Dalam beberapa tahun ini karena kabar beritanya terputus Sedang di dalam pekelian kau Kedudukannya makin hari makin menanjak juga Maka tiada kesempatan buat dia untuk memikirkan perkara hubungan pemuda-pemudi Ditambah lagi ikatan peraturan daiam pekelian kau yang terlalu keras Umumnya bagi golongan pemimpin Soal perjodohan mereka harus diputuskan juga oleh ketua agama mereka Dan tidak boleh sebarangan mengikat diri dengan orang di luar perkumpulan agama Kalau peraturan ini dilanggar bisa dihukum mati Oleh sebab itu Meski kadang-kadang angkoh terkenang pada teng Hangkoh juga Namun tak berani ia mengatakan pada orang lain Tetapi sebenarnya dalam hati senantiasa terukir bayangan Hangkoh Melihat gadis ini termenung-menung serta berdiri di tempatnya tadi dengan menunjukkan wajah kemalu-maluan Hangkoh mengerti hati gadis ini masih belum tersesat seluruhnya Maka ia pun tidak mengurus padanya sebaliknya lantas yang merobek sebagian kain bajunya sendiri Untuk membalut luka Bun Suilei dan menotok jalan darahnya untuk menghentikan darah mengalir lebih banyak Dengan Matt memandang padanya Hangkoh sepatah kata pun tidak buka suara Sampai akhirnya terdengar ia menghela nafas Hangkoh, baiklah, boleh kau bawa dia pergi Katanya kemudian dengan melambaikan tangan Habis berkata, lantas ia memutar tubuhnya terus masuk ke belakang kerai Betapa pilur rasa hatinya, air matanya pun berlinang-linang membasai kedua pipinya Namun hal ini sama sekali tidak terlihat oleh Hangkoh Dalam pada itu Giyok bin Y.A.O.H.O.U yang terluka parah Napasnya sudah sangat lemah Hangkoh mengangkat tubuhnya terus digendong Kemudian ia melompat keluar dari ruangan itu Mendadak dari tempat gelap memapaki sesosok bayangan orang Dengan cepat Hangkoh mengangkat senjatanya sambil menanti musuh Namun segera terdengar orang itu memberi tanda dengan suitan Ternyata orang ini ialah Boan Leong Kiam Hek Tadi waktu mereka berdua menyusul ke sini Mereka mengerti di atas loteng itu sedang terjadi pertarungan sengit Tentu Angkoh telah memergoki Bun Suile Maka Boan Leong lantas berkata pada Hangkoh sambil menyerahkan padangnya Coba kau menyaksikan ke atas Aku tidak ingin dilihat oleh Angkoh dan tentu akan menanam bibit pertikaian dengan pekelian kau Begitulah setelah menerima pedang orang Segera Hangkoh melompat masuk ke ruangan Dimana sedang terjadi pertarungan seru antara Angkoh melawan Bun Suile Tetapi akhirnya kedatangannya tetap juga terlambat selangkah Kini melihat yang datang ialah Boan Leong Barulah hati Hangkoh menjadi lega Demi melihat Bun Suile terkutung sebelah lengannya Boan Leong pun ikut terkejut Sayang aku agak terlambat sedikit Kalau tidak, dihadapanku mungkin Angkoh tidak nanti begitu kejam Ujar Hangkoh dengan penuh penyesalan Lukanya parah sekali Dari sini kembali ke pekelian M masih harus ditempuh Belasan Li lagi Bagaimana ini baiknya kata Boan Leong yang merasa khawatir Tiba-tiba Hangkoh teringat akan sesuatu Ia merabah-rabah ke pinggangnya Ternyata masih ada tersisa dua buti robot pil bikinan godisan yang tidak kena digeledah oleh M.J.O. Jun Lekas ia mengeluarkan pil itu untuk dicekokkan pada Giyok bin I.A.O.H.U Namun gadis ini ternyata sudah tak mampu menelan lagi Jangan kasungkan-sungkan lagi Kalau tidak lekas kau obatidia Mungkin ia sudah tak tahan untuk kembali ke sana Ujar Boan Leong Hangkoh melihat di bawah ada sungai kecil Maka lekas ia merebahkan Giyok bin I.A.O.H.U Lebih dulu ia mengunyah hancur robot pilnya terus dari mulut ke mulut Ia melolohi gadis itu Habis itu ia berkumur dengan air sungai Terus dicekokkan ke mulut Bun Suwile secara pelahan-lahan Lewat tak lama kemudian Giyok bin I.A.O.H.U Dengan pelahan sudah bisa menggerakkan leharnya Auluh begitu ia membuka matanya Ia sudah menjerit kesakitan Melihat gadis ini sudah mendusin Mereka berdua menjadi legat Maka mereka lantas melanjutkan perjalanan menuju kembali ke Pek Lian N Ketika mereka melintasi Jong Leong Nia atau Bukit Naga Tua Cuaca sudah mulai terang Dari sini mereka melanjutkan perjalanan pula Tidak lama kemudian mereka sampai di kuil yang dituju itu Pada waktu itu juga Tiba-tiba mereka mendengar di belakang ada suara teriakan orang yang lagi mengejar mereka Ketika mereka menoleh Ternyata yang memburu datang ada lima orang Yang berjalan paling depan Ialah seorang yang memakai pakaian kebesaran Yang mereka kenal adalah Chi Jin Ho Di belakangnya menyusul Hian Hong Hian Tian dan Hian Ang Ketiga Imam Hong Tong Pei Dan yang berjalan paling belakang adalah Lin Goh Kiranya pada waktu Giyok Bin Ye A.O.H.O. menerobos masuk ke Cui Hun Kiong tadi Dengan tujuan menolong Hong Ke Di kamar belakang ia telah dipergoki oleh Hian Hong bertiga yang sedang bersenang-senang minum arak dengan Chi Jin Ho Di samping mereka masih terdapat pula lima atau enam orang nikoh atau padri wanita Ada yang sedang memetik alat musik dan ada pula yang lagi bernyanyi kecil Menyaksikan keadaan itu sesungguhnya bukan menerasa gusar Bun Sui Le Meski ia sendiri adalah seorang begal wanita Tetapi tidak nanti ia berbuat cabul Lebih-lebih seperti kaum padri itu Semula ia berniat melompat masuk secara mendadak buat membunuh Chi Jin Ho terlebih dulu Tetapi demi teringat bahwa jejak Hong Ko belum ditemukan Lagi pula ada Hian Hong bertiga yang tidak gampang ia robohkan Maka ia mengurungkan maksudnya itulah Coba menahan amarahnya itu terus berbalik keluar dari taman menuju ke belakang Tetapi baru saja ia berjalan tidak jauh Tiba-tiba di depannya mendatangi seorang pembesar yang bukan lain adalah Tui Hun Ji Uen Ji O Jun Mungkin pembesar ini sedang sial Maka ia bertemu dengan Bun Sui Le Keruan saja segera Bun Sui Le melompat maju dan terus mencekik leher pembesar itu sambil mengancam dengan senjatanya Agar pembesar itu mengaku di mana Hang Ko dikurung Melihat yang muncul mendadak ini ialah Giyok bin Ji A.O.H.O.U Sudah tentu tidak kepalang terkejut M.J.O. Jun Itu adalah perbuatan Ang Ang Koh ia mengaku dengan suara ketakutan Namun tanpa ampun lagi segera Bun Sui Le menusukan senjatanya ke dada pembesar celaka itu yang sudah tak bisa berkutik lagi Sesudah itu barulah Bun Sui Le mencari Ang Koh untuk mengukur tenaga sebagaimana telah diceritakan di atas Di lain pihak, mayat M.J.O. Jun akhirnya diketemukan oleh seorang totong atau imam cilik Saking kagetnya, totong ini menjerit-jerit hingga seluruh isi rumah pun ikut terkejut Ketika orang-orang berlari ke taman di belakang, maka tertampaklah M.J.O. Jun menggelepak di lantai dengan mandi darah dan tidak bernyawa lagi Sementara itu diperoleh laporan juga dari Ling Gow yang berlari-lari kembali dengan gugup bahwa penjahat dalam tahanan telah meloloskan diri Sedang penjaga-penjaga pun telah dibunuh orang Terpaksa Yan Hang hanya bisa melaporkan semua kejadian itu kepada Ang Koh Akan tetapi begitu dia masuk ke kamar gadis itu, ia mendapatkan kamarnya pun sudah kosong Hanya ada ditinggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa gadis itu harus meninggalkan tempat ini karena ada sesuatu kepentingan dan tidak usah dibuat khawatir Sudah tentu hal ini makin mengherankan dan mencurigakan Chin Jin Ho segera memerintah orang memeriksa lantai dengan api lilin Ia mendapatkan darah memenuhi lantai kamar Bahkan ada kurungan lengan orang yang masih segar tergeletak di situ Di sampingnya terdapat pula sebuah pedang Chin Jin Ho mengenali itu adalah senjata Giyok Bin Iye A.O.H.O.U yang diperoleh dari gurunya Maka teranglah, tentu Giyok Bin Iye A.O.U telah terkurung sebelah tangannya oleh Ang Koh Dan kemudian kena ditolong pergi oleh tawanan yang berhasil meloloskan diri itu Mereka menaksir pasti belum jauh mereka kabur Maka segera Chin Jin Ho segera memimpin Hian Hang bertiga bersama Ling Koh lantas mengejar dengan melintasi gunung dan bukit Begitulah, setelah Boan Leong Kiam Hek mengenal siapa yang mengejar itu Diam-diam ia menjadi khawatir Lekas kau kabur menggendong Bun Ce Chu Biar aku sendiri yang menahan mereka katanya pada Hang Koh Baiklah, harap Chiam Pua berlaku waspada Aku menanti di peklian M.Sahut Hang Koh sambil mengembalikan pedangnya pada Boan Leong Habis itu, tanpa ayah lagi segera ia berlari pergi dengan menggendong Bun Sui Le secepat terbang Tatkala itu kabut tebal masih menutupi bukit Bayangan Hang Koh dalam sekejap saja sudah menghilang di antara kabut tebal itu Ketika para pengejar sudah mendekat, tiba-tiba Chi Jin Ho menampak di atas bukit naga tua itu Berdiri tegak seorang laki-laki gagah, berjidat lebar dan bermata besar Dengan pedang terhunus dan bertolak pinggang sedang memandang mereka dengan metu melirik Chi Jin Ho tidak mengenal Boan Leong, segera ia bergegas melolos senjatanya terus hendak maju Akan tetapi sebelum ia bertindak, Hiyan Hang sudah keburu melompat ke depan dan mencegah padanya D.J.I.Long Hiante, sudah lama sekali kita berpisah, begitulah Hiyan Hang menyapa pada Boan Leong Kabarnya Hiante banyak bertambah maju dan nama pun menjadi terkenal Kali ini datang ke Hoasan, tentu cukup mengetahui maksud ajakan Tong Tian Chi yang kau Melihat Hiyan Hang berlaku hormat, mau tak mau Boan Leong membalas juga Su Heng, katanya kemudian Mengingat kita sesama perguruan, tetapi sudah lama kita berpisah dan menuju cita-cita sendiri Hari ini beruntung bisa bertemu dengan senang Hati bolehlah kita bercakap-cakap, tetapi kalau menyinggung soal pekelian kau Hal ini mungkin akan sangat mengecewakan Su Heng Dalam pada itu Hiante dan Hiang Hang berdua terpaksa harus maju buat menyapa juga Hanya Chi Jin Ho dan Ling Go berdua saja yang masih tetap berdiri di samping dengan senjata terhunus Meti mereka melotot, suatu tanda siap untuk segera bergebrak Hiyan Hang bertiga saling memberi tanda, begitu maju mereka sudah memasang jaring-jaring secara mengepung hingga Boan Leong terkurung di tengah Baiklah, karena DJ Ilang tidak suka membicarakan urusan lain, maka kita boleh beromong-omong mengenai urusan perguruan kita sendiri Terdengar Hiyan Hang berkata pula dengan tertawa dibuat-buat Wanita siluman Bun Suile itu pernah dibesarkan oleh Koh Wit Teje Usu Siok Siapa sangka sesudah dewasa ia lantas kabur ke Tian San dan akhirnya malah bermusuhan dengan perguruan kita Coba kau pikir, orang yang mengkhianati dan membelakangi perguruan ini, dapatkah kau membiarkannya terus akan tetapi Perkataan Hiyan Hang ternyata makin menjadikan gusar Boan Leong Semua orang mempunyai cita-cita, seperti aku juga, meski aku berasal dari Hong Tong Pei Tetapi aku tidak setuju dengan tindak tanduk kamu Tadi Bun Suile adalah aku yang menolongnya, apalagi yang kamu kehendaki sahurnya ketus Jawaban ini ternyata membuat murka Siow Song Sin Lingko Si malaikat maut kecil ini dengan sekali bergerak Ia balas mendamprat dengan senjata menuding Kau harus mewakilkan jiwanya lah melompat maju terus membacok Namun Boan Leong sedikit pun tidak bergerak Ia membiarkan senjata orang sudah mampir tiba mengenainya Mendadak ia mengulur sebelah tangannya menyempuk terus mencekal Seketika itu juga pergelangan tangan Linggo sudah tergenggam oleh jarinya Ketika kemudian ia memuntir, maka Linggo tak bisa berkutik lagi Goloknya segera terlempar jatuh Kau Jahanam ini betul-betul bernyali besar Berani melawan pembesar utusan kerajaan bentak Cijin Ho Gusar juga Menyusul mana pedangnya pun lantas menusuk Melihat gerak serangan musuh, Boan Leong mengetahui bahwa lawannya ini tidak lemah Maka ia tak berani ayal, dengan cepat ia mengangkat pedangnya untuk menangkis Dengan tipu ieng jutkok atau burung kenari keluar dari lembah Begitu senjata beradu, berbareng ia mendorong ke bawah dengan tujuan memotong tangan orang Namun Cijin Ho pun cukup tangkas, senjatanya juga ia tekan ke bawah Hingga karena itu kedua senjata kembali saling beradu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!